Ini damar sasangka, pakai S-S-S-I, damar sasangka atau dalam tanah burung, kanjeng ratian tumenggung sasto sasopo Terima kasih telah menonton! Ini dari wartawan mana? Dari Lokogali, ini dari Warta Pengawan, yang itu dari Kabar Juklu Oh, kabar? Kabar Juklu Ada yang ditanyakan? Terkait dengan kegiatan pada pagi hari itu, mungkin bisa dijelaskan alasannya dan tujuannya untuk apa Kegiatan hari ini adalah utah Pak Kuyupan kami Pak Kuyupan kami mengandung apa Pak Kuyupan? Pak Kuyupan itu mengandung makna ikatan janji persaudaraan Pak Kuyupan itu mengandung makna ikatan janji persaudaraan Pak Kuyupan, kalau Pak Kuyupan kan cuma kumpul-kumpul tanpa ada ikatan janji bersama Yang penting bisa bertemu, bisa berinteraksi, bisa melakukan hobi bersama namanya Pak Kuyupan Tapi kita nampakkan Pak Kuyupan Karena ada misi yang lebih penting lagi, yaitu ikatan ikatan janji bersama untuk mengangkat kearifan Hari ini utah Biji yang pertama kami tempatkan di Jukupan Anggota kita ada 600 orang, kita masih baru berdiri satu tahun Sudah ada 600 anggota Dan anggota kita terhalang berhadir karena pasapannya Jadi ini sudah luar biasa, kita sudah mengumpulkan 130 orang Dari berbagai darat, dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sendiri Jawa Timur dan Banyuwangi Terus Jawa Barat ada yang dari Pantem Jadi sudah mengumpul di sini hari ini untuk mengadakan utah Biji Dan Biji sendiri adalah satu dalam tanda petik Pak Kuyupan Yang memang memiliki misi dan misi untuk mengangkat kearifan Jawa dan Santara Bahkan tidak hanya sekedar mengangkat, tapi juga menjadi benteng kearifan Jawa dan Nusantara Yang akan melakukan perlawanan di garda terdepan kepada siapapun kelompok yang tidak merongrong kearifan Jawa dan Nusantara Tetapi dengan cara yang santun, dengan cara yang penuh BK, dengan cara yang penuh Budi Budi Karena memang itu yang diajarkan oleh Lohor Jawa Ketika kita membela kearifan Nusantara dengan meninggalkan sopan santun, meninggalkan etika dan meninggalkan Budi 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 Itu sama saja meludahi ajaran Lohor Jadi walaupun kita melakukan perlawanan Harus dengan santun, harus dengan Budi 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 yang baik dan harus dengan penuh etika Dan menghindari segala bentuk kekerasan yang tidak Harapan ke depan ini merupakan ke dalam kita memperkerat rasa semangat mengeluarkan Jawa Slogan kami adalah Satu Loksino Rweti Satu orang disakiti yang lain ikut pulasa sakit Satu orang bergembira yang lain harus ikut bergembira Yosan Dutusanak Dutukadang Yen Loro Akumelu Barat Itu semboyan kami Itu ke dalam Keluar ini merupakan siar dari Pantambayan Jodipo Bahwa pergerakan untuk mengangkat kearifan Jawa dan Nusantara ini ada Pendukungnya juga ada Belum sepenuhnya mati Belum sepenuhnya musnah Dan kami yakin di luar sana ada juga yang memiliki tekad serupa Tapi mereka masih belum terkoneksi dengan kami Sehingga dengan siar seperti ini Mereka yang mungkin belum mendengar ada pergerakan Pantambayan Jodipo Bisa tertarik untuk ikut bergabung Jadi ke dalam kita memperkerat semangat kekeluargaan Keluar dengan acara seperti ini Kita memberikan siar kepada rekan-rekan lain di luar sana Yang mungkin belum mengetahui pergerakan Jodipo